Seorang anak manusia sudah berjalan terlalu jauh, dia pergi dengan membawa sejuta angan. Katanya sedikit lagi akan pulang, tapi nyatanya dunia belum menyuruh untuk kembali. Seorang anak manusia tadi sebenarnya tidak butuh perjalanan yang jauh, tidak butuh pemandangan yang indah, apalagi lingkungan cahaya merah dari senja-senja di ujung pantai itu. Ini yang patah hatinya, bukan dirinya. Luka menganggah yang dari dulu selalu mencari alasan, kenapa tidak berani memilih hati lain untuk disinggahi. Bukan takut, tapi memang tidak mau patah dua kali, apalagi berulang kali. Maaf kalau saat ini, anak manusia tadi sedang terlalu nyaman dengan kesendirian. Dia pernah mempercayai raga lain untuk dijadikan alasan bahagia. Dan ia tidak percaya ketika sekarang raga itu sudah hilang. Waktu yang membawa seseorang kembali dengan dunianya. Seorang anak manusia tadi namanya Abu. Dia sekarang bahunya sedang lelah. Terlalu banyak angan yang sampai sekarang masih menjadi beban di pundaknya. Tapi, orang-orang dengan mudahnya mematahkan pundaknya. Lalu angan tadi jatuh berserakan dan tidak lagi beraturan. Butuh banyak waktu untuk pulih. Butuh banyak. Yaudahlah, kapa-apa. Untuk kembali dapat terima nyatanya hidup di dunia. Dunia kadang menyebalkan. Yang bukan kita miliki, bisa bertahan dengan sendirinya. Tapi, yang benar-benar milik kita, justru sering hilang dan tidak tahu lagi di mana singgahnya. Kamu sempurna perihal menyuruh seseorang pergi dari hidupmu. Dan saat ini, aku benar-benar pergi dan hilang dari hidup seseorang. Perlahan, Luka mengajarkan artinya hidup. Bahwa hidup, sebenarnya hanya tentang datang, pergi dan hilang. Tiap-tiap kisah akan ada waktunya sendiri. Jadi, nanti kalau ada yang tiba-tiba hilang, jangan kaget lagi ya. Itu adalah fase. Teruntuk aku dan lukaku. Ayo, tolong jangan lagi berdarah. Kumohon sembuh dengan segera. Karena sejatinya, sudah banyak hati lain yang siap untuk singgah. Mungkin selamanya. Mungkin juga sementara. Selebihnya jangan menaruh harap terlalu erat. Jangan menaruh rindu kepada yang bukan tempatnya. Karena tempatnya rindu adalah temuk. Tapi nyatanya aku tidak dapat selalu berjalan. Kehilangan tadi memberikan aku makna hilang yang paling dalam. Kecewa atas harap yang aku taruh terlalu tinggi. Dan dia masih manusia. Dia bisa kapan saja pergi tanpa arah. Melaju tanpa menoleh. Bahkan terbang tanpa mengenang. Selamat malamku sekarang tanpa kamu. Dan selamat tidurku sekarang hanya ada aku dan mimpiku. Lekas sembuh diriku. Lekas pulih aku. Lekas pulih aku.